Untuk pertama kali sekaligus pilot proyek unit layanan keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan, membuat pelayanan Imigration Lounge di Pondok Indah Mall 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin 10 Juni 2024. Direktur Jenderal, Dirjen, Imigrasi, Silmi Karim mengatakan hari ini Imigration Lounge berada di lantai B2 PIM 3 dari kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan, merupakan suatu terobosan bagian memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kesan pertama saat melihat isi ruangan khusus bagi pembuatan paspor dan perpanjangan izin tinggal, VOE, bagi warga negara asing setiap hari terkesan begitu nyaman. Selain itu untuk pelayanan dalam mall ini, lanjur Silmi petugas dapat melayani pembuatan sebanyak 200 paspor dalam sehari. Dalam hal ini Silmi menyebutkan dapat menunjukkan pelayanan pemerintah, dalam hal ini imigrasi bisa memberikan pelayanan seperti ban. Silmi menyebutkan pelayanan di mall seperti Imigration Lounge baru pertama kali khusus unit pelayanan paspor dan perpanjangan izin tempat tinggal bagi WMA, terpisah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Johannes Fanny Satria Akrab di Sapa Bank Fanny ini menambahkan masyarakat yang akan mengurus paspor di Imigration Lounge pada hari Senin Jumat harus mendaftar melalui M-Paspor. Bagi yang lebih memilih datang langsung, pelayanan walk-in hanya tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Sementara itu WNA yang akan mengurus perpanjangan VOE juga harus mendaftar terlebih dahulu melalui Imilo Unge, Kom, WNA, lebih lanjut Fanny menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi kelebihan serta ciri khas Imigration Lounge dari unit layanan keimigrasian yang lain. Terpisah aktor Roger dan Warta menambahkan sangat mengapresiasi pihak Imigrasi Jakarta Selatan atas baru diresmikan Imigration Lounge di Mall PIM 3. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton